Kita sudah datang Banyo Biru speak Halo teman-teman, see you again It's me Lydia Kali ini berbeda ya dengan sebelumnya Kebetulan aku lagi mau liburan Saat ini lagi di perjalanan Mau ke Gili Trawangan Lombok, aku stay-nya di Lombok Dan terakhir ke Gili Trawangan Itu sekitar tahun 2018 Itu terakhir Sebelum ada bencana gempa Terus covid Jadi ini kali pertama lagi Aku balik ke Gili Trawangan So excited Itu aku kali ini Aku sama temenku Hai Ini Rina Nah kita lihat nyeternya papa Jadi pendingnya itu Aku cuma satu malam aja di sana Berangkatnya sekarang di jam 12 Terus besok mungkin siang Balik ke makanan Oh iya Buat yang belum tahu Gili Trawangan itu adalah sebuah pulau Pulau kecil Yang berada di seberangnya Pulau Lombok Jadi di Pulau Lombok ini Pulau itu disebutnya itu Gili Nah Gili itu Banyak sih disini ya Yang bisa kita eksplor Tapi saat ini aku mau Kenalin sedikit tentang Gili Trawangan Gili Trawangan ini posisinya tuh di Tanjung Keu Kabupaten Lombok Utara Nah kalau mau ke Gili Trawangan itu Ada dua cara Tapi kita harus pakai boot Pertama bisa pakai public boot Itu yang ada di bangsal namanya Terus kedua itu bisa pakai private boot Kedua itu bisa pakai private boot Atau juga ada street boot Nah untuk kali ini Aku mau pakai private boot Kita bisa charter untuk PP Oke jadi kita diantar Terus besoknya itu Di langsung jemput kita Untuk private boot itu Kita bakalan Berhenti di mana? Di Cinnan Beach ya Cinnan Beach Kita titikan mobil disana Ada pohon kelapa miring Oke Penunjuknya itu ada pohon kelapa miring Aku belum pernah sih kesana sebelumnya Jadi ini ditemenin sama Rina Terus sama suaminya Udah biasa Bolak-balik Gili Anak-anak pulau banget Nah spesial Gili Trawangan ini memang itu Nightclubnya itu Sumpah seru banget Oke kita bakalan berapa lama? 15 menit Sudah sampai Gili Trawangan ya Oke Kita ceritain yuk Bersana kita mau ngapain aja di Gili Sampai gilingnya kita lah Hotel room Bobo siang Sore kita sunset-an sambil sepedahan Ini paling best Paling best view-nya Oh iya Momen sunset-an di Gili Trawangan itu Momen wajib Yang saya mau dosi Itu boleh semuanya nyari Namanya sunset Terus malemnya kita mau ngapain? Party Nah sampai juga Di pantai kecinan Tempat penyebrangan speedboot Yang menuju ke Gili Trawangan Hmm Sepertinya Ini tempat penyebrangan terdekat Dibanding Dengan pilihan lainnya Dan kayaknya Ini baru sih Karena sebelumnya Aku tuh Cuman nyebrang Melalui tuluk nare Juga bangsal Sekarang kita pake jasa Di Banyu Biru Speedboot Halo Jadi sekarang aku sudah sampe di kecinan base Terus lagi nunggu Private boot Ini speedboot apa fastboot sebutan Speedboot Speedboot ya Sekitar berapa menit sampe Gili? 10 menit 10 menit aja udah nyampe Gili Trawangan Yang itu ya? Ya itu Gili Trawangan Nah Gili itu kan akhirnya pulau Kelihatan gak dari kamera Disitu tuh ada 3 pulau Yang disitu tuh Gili Trawangan Gili yang kita mau pergi Tujuan kita Terus yang disini tuh Gili Menoh Menoh di tengah Terus Gili Air Gili Air itu yang paling deket dengan Bangsal atau posisinya di Tanjung Biasanya Gili Trawangan itu disebut dengan Party Island Kenapa Gili Trawangan itu disebut dengan Party Island? Karena kalau di Lombok Dapat orang party itu disana Luasnya Gili Trawangan itu 7 km Jadi A lot of things to do in Gili Trawangan Bisa riding horse Bisa keliling pakai sepeda Atau kalau mau water spot Itu sangat cocok banget Yang kedua Gili Meno Gili Meno disebut dengan Yang di tengah ya Itu luasnya 5 km Itu biasa disebut dengan Honeymoon Island Jadi kalau teman-teman yang ingin Honeymoon Kelombok Silahkan datang ke Gili Meno Sekarang yang Gili Air Gili Air itu luasnya 7 km Biasanya disebut dengan Pamela Island Spending your time with your family Paling cocok di Gili Air Thank you Tadi namanya Pak siapa? Yuda Pak Yuda Makasih ya Semua infonya lengkap banget ya Disi jelasin sama Pak Yuda Btw Pak Yuda ini udah lama banget Bekerja di bidang pariwisata Dan udah ngerti banget tentang Pariwisata di Lombok Hai Sante Sekali Sekali Iya Kita taris lampas dulu sebelumnya Perang kecil ini Ini Gaji suaminya Rima Ini tadi Pak Yuda Pak Pak si Hai dong Hai Hai Ini jenis aku tepat nombok kopi Empat Ini Jumat Nombok kopi Wow Look at the view Bener-bener indah Cantik banget Ini pantai kecinan Boot kita sudah datang Banyo Biru speedboot ya Kalau mau ke Lombok Kalau mau ke Lombok Apa kasih Jangan lupa paket Speedboot Banyo Biru Nanti bisa di arrange sama Banggan Oh my God Ini seatnya ada empat Pas banget Nah ini aku sudah ada di atas Bu Terus aku duduknya paling depan Sebelah Sebutannya apa? Apanya Masnya Mas Dhani Mas Dhani Apa sih? Saya lupa apa kan Bilok Sama kake Dhani Captain Dhani Dihantarkan dengan selamat Oke Masih semangat 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 Sudah sampai Ayo Bocok aja Iya Sampai Sampai Masih semangat So happy to be back Destinasi wisata yang biasa ramai oleh wisatawan domestik dan mancanegara ini Kemarin sempat mendadak menjadi pulau mati pas jaga gempa dan covid loh Nah sekarang walaupun belum sepadat dulu tapi disini vibe nya masih dan selalu asik View nya itu masih cantik-cantik banget Party tonight Jadi yang unik di pulau ini tuh gak ada namanya kendaraan bermotor Yang ada itu sepeda, sepeda dayung sama Cikar atau Cidomo Tapi sekarang sudah mulai ada istilah motor listrik atau sepeda listrik ya Iya Nih party tonight Tanya dong Liatin saya Aku mau cari kamar Karena kan kita tuh belum booking dari rumah Sekarang mau cari kamar ini dibantu Ini tempat kalau misalnya nyebrang ke Tanjung pakai public booth Beli tiketnya disini terus ngantrinya disini Public booth nya gitu Bisa muat banyak orang sih Nah kalau yang tadi yang 30 Bisa muat untuk 30 orang Di dalam satu booth untuk public booth Harganya kalau gak salah 20 ribu 20 ribu per orang Nah kalau tadi yang private booth Kita itu stopnya di jembatan tadi tuh Jadi memang lebih premium Yus kita sekarang menjelajah Cari kamar untuk tirahak Kita sudah sampai di hotel Kita nginapnya tuh di lumbung sana Oh ini lumbung pakai sana Buka bekel Makan apa sih? Masih padang Masih padang Masih padang Masih padang Ini ekstra daging selir Tidak ada banyak hotel Makan apa sih? 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 ya Papa 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 Santa Santa selamat menikmati selamat menikmati selamat malam kita mau cari-cari tempat untuk duduk selamat menikmati 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 selamat menikmati